Intro Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Di akhir tahun ini ada banyak drama Korea terbaru yang sudah dinanti, seperti debut drama dari Jisoo Blackpink. Joy Red Velvet pun membintangi drama Korea terbaru setelah 3 tahun. Ada pula Gong Yoo yang sempat muncul sebagai cameo di drama Korea Squid Game. Penasaran? Ini dia 10 drama Korea yang tayang di bulan Desember 2021. Drama bergenre komedi romantis ini menceritakan kisah cinta Choi Wong dan Gook Yeon-soo yang putus 10 tahun lalu. Film dokumenter yang mereka rekam saat SMA tiba-tiba viral. Mau tak mau, keduanya dipertemukan kembali untuk syuting acara dokumenter yang tayang di televisi. Drama berjumlah 16 episode ini juga bisa kamu tonton di Netflix. Drama bergenre thriller dan misteri ini mengisahkan tentang Yoon Jae-hee, seorang kepala yayasan museum seni Sung Jin yang bertanggung jawab atas sebuah operasi bernama Space Jin. Ia membuang kekasih lamanya, yang dipacarinya bertahun-tahun, demi menikahi Jung Jung Giuk, seorang putra tidak sah dari grup Sung Jin. Agar suaminya bisa menjadi presiden Korea Selatan, Jae-hee pun bekerja sama dengan Jaksa Agung dan melawan grup Sung Jin. Drama berlatar sejarah ini menyoroti kisah hidup sosok Yi Bang Won, diperankan oleh Jo Sang-woo, seorang pemimpin yang berjuang dalam mendirikan sebuah bangsa di akhir dinasti Goryo dan di awal dinasti Joseon. Drama yang memiliki judul lain The Great King Yi Bang Won ini akan tayang di KBS dengan jumlah 32 episode. Drama Korea Uncle merupakan remake dari sitkom Inggris berjudul Sama. Drama ini mengisahkan John Hyuk, musisi tidak terkenal yang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia pun sudah memutus hubungan dengan kakak perempuannya, John Hyuk. Namun, suatu hari putra John Hyuk muncul di hadapannya. Keponakannya itu menderita Osi di setelah orang tuanya bercerai. Sejak saat itu, John Hyuk pun hadir dan mulai merawatnya. Bad and Crazy Bad and Crazy mengisahkan petugas polisi Su Yeol, diperankan Lee Dong Wook, yang materialistis dan melakukan apa saja untuk mencapai kesuksesan. Kehidupannya yang berjalan mulus berubah setelah kemunculan Kei, diperankan Lee Ha Jun, pria yang lurus sekaligus gila. Ia menghantam orang dengan pukulan saat menghadapi ketiga adilan dan melawan para koruptor. Drama ini bercerita tentang kisah cinta antara Bulgasal atau manusia abadi. Dan Hual lahir 600 tahun lalu dan berubah menjadi Bulgasal saat menjalankan misinya sebagai perwira militer. Sedangkan Min Sang-un pernah menjadi Bulgasal, namun kini sudah bereinkarnasi sebagai manusia dan mengubah identitasnya karena peristiwa tragis. Ia kehilangan ibu dan saudara kembarnya yang meninggal karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Setelah penantian panjang, penggemar akhirnya dapat menonton drama Snowdrop yang dibintangi Jisoo Blackpink. Berlatar tahun 1987, pada saat itu di Korea Selatan terjadi gerakan pro-demokrasi untuk menghentikan pemerintahan yang diktator. Seorang mahasiswa bernama Im Suho, yang berpartisipasi dalam protes pro-demokrasi, ditemukan berlumuran darah saat bersembunyi di Universitas Khusus Wanita Huso. Pengyung Cho yang menemukannya pun membantu menyembunyikan Suho dari pemerintah. Sama 1% mengisahkan tiga wanita sekarat yang bertemu di bangsal rumah sakit, terdiri dari Pyo In Suk, Seong Mi Do, dan Kang Se-yeon. Mereka berencana membunuh satu orang jahat sebelum mereka meninggal. Namun, dalam prosesnya, ketiganya dipertemukan dengan satu orang yang benar-benar berharga. Berlatar dinasti Joseon, drama kerajaan ini menggambarkan situasi saat minuman alkohol dilarang beredar. Nam Yang adalah inspektur kerajaan yang menindak larangan tersebut. Di sisi lain, Kang Roseo adalah wanita pembuat minuman keras yang berjuang untuk melunasi utang dan membeli obat untuk ibunya. The Silence Sea berlatar masa depan saat rumi kekurangan air dan sumber makanan. Seorang tentara badan antariksa, Yun Jae, diperankan Gong Yeo, ditugaskan untuk memimpin tim yang akan melakukan perjalanan ke bulan. Bersama Ji An, misi mereka adalah mengampil sampel misterius yang ditinggalkan di stasiun penelitian. Drama terbaru garapan Netflix ini tayang dengan jumlah 8 episode. Nah, itu dia daftar drama Korea terbaru di bulan Desember. Mana yang paling kamu nantikan? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.